Profil Rafael Aluntri Sambodo tengah banyak dicari netizen usai kasus anaknya viral. Netizen berusaha mengungkap profil Rafael Aluntri Sambodo karena anaknya diduga melakukan penganiayaan. Usut punya usut, ternyata sosok Rafael Aluntri Sambodo merupakan seorang pejabat Eselon 2 di Jakarta Selatan. Baru-baru ini viral sebuah kasus penganiayaan di Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Kejadian penganiayaan ini dilakukan di wilayah perumahan Green Permata, Jalan, Swadharma Raya, Kelurahan, Ulujami, Kej, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Kasus ini sebenarnya sudah terjadi pada tanggal 20 Februari tahun 2023 dan baru viral sekarang. Korban yang bernama David sampai saat ini belum-belum tersadarkan diri dan dirawat di rumah sakit medika Jakarta. Saat ini terduga pelaku yang bernama Mario Dandi Satrio sudah diamankan di polsek pesanggerahan. Dalam menjalankan aksinya, terduga pelaku tidak sendirian karena ditemani dua orang lainnya. Yang membuah heboh adalah ternyata Dandi Mario Satrio merupakan anak Rafael Aluntri Sambodo. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!